Cawak Tuti, Cawak Tuti, Hai semuanya Halo, Mbak Leng Cawak Tuti, Hai everyone, Halo semuanya Pernah kan nama gue Elisabeth Roktoviania Desain Isiahaan Ini adalah vlog pertama gue Dari dulu sebenernya gue pengen banget nih buat vlog Cuman gak ada niatan yang bener-bener niat gitu Tapi setelah sekian lama pengen Akhirnya hari ini gue memutuskan untuk Oke ayo kita buat vlog Jadi alasan kenapa gue buat vlog ini adalah Gue pengen menjadi lebih pribadi yang lebih produktif gitu Karena kalo di Indonesia dulu gue kerja Pasannya sampai Jum'ah, pagi sampai sore Nah jadi pas tinggal di Itali Tapi gue kan sampai itu 11 September 2018 Udah sekitar mau 4 bulanan gitu Jadi gue kayak ngerasa, aduh gak ngapa-ngapa ini Tiap hari gitu kan yang tadi biasanya kerja Jadi ya, lain ya Lain ya gak pengen Akhirnya cuman main game Main game-main game Dan kayaknya kurang produktif gitu Itulah pengapa gue mau buat vlog ini Dan juga karena gue pengen ngabelin keluarga gue yang di Indonesia Kalo gue nih baik-baik aja dan happy-happy aja Karena gue salah satu anak yang tidak bisa memberikan kabar Tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan Malah kayaknya jarang banget gue gak sih kabar Tapi mungkin dengan adanya video ini Bisa tau apa aja sih yang dilakukan di Itali But anyway Sesuai judul video ini Tentang apa aja sih syarat-syaratnya untuk menikah dengan bule Italia Langsung aja kita cek videonya Oke Tadi kan gue udah cerita sedikit tentang Kenapa gue mau buat vlog gitu kan Nah sekarang kita langsung ke inti videonya Kenapa Kenapa sih Persyaratan Lo mau nikah sama orang Itali Bule Itali Itu apa aja sih dokumen-dokumen yang dibutuhkan Nah ini Gue menceritakan pengalaman kembali gue ya Karena gue baru aja menikah tanggal 18 November kemarin Ya masih tetap-tapet lah ya 2 bulatannya lalu Jadi gue masih agak sedikit inget-inget nih Apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan Nah ini berguna banget buat kamu Yang punya relationship sama Dule Itali Jadi tau apa aja yang kamu harus siapkan Oke Nah step pertama itu Yang harus kamu lakukan adalah Datang perluran Ini yang satu Yang satu ini adalah Sulat keterangan untuk ikat Ini Semoga gak kebelur ya Kemudian Ini yang dua Yaitu Surat keterangan asal-usul Jadi ini ada nama kamu Dan nama orang tua kamu Kenapa disini nama orang tua gue kosong? Karena orang tua gue dodanya udah gak ada ya Jadi gue sama wali Sama tante gue tinggalnya Nah Kemudian disini ada intiga Jadi itu Surat persetujuan lepelai Ada nama gue sama nama laki gue Jadi Kalo kamu ke keelurahan Jangan lupa bawa paspornya laki kamu Jadi nanti ada data-data Tanda Yang empat Ini Surat keterangan orang tua Lagi-lagi Kosong Dan Akan ada Nama kamu disini Jadi Ini mau berdegas Bahwa bener kan Anak kandung gue Maaf ya Siapa namanya Siapa Dan ini adalah R5 Yang lima atau Surat izin orang tua Jadi kalo kamu mau nikah Artinya Surat izin orang tua Dan disini karena orang tua gue Case gue Gak ada Udah gak ada semua Jadi Seperti yang tadi gue mention Kalo gue tinggal sama tante gue Nah Beliau kan adalah wali gue Jadi Ini ada nih Surat izin wali gue buat sendiri Ini Ini gue buat sendiri Ini ketik sendiri Kemudian tante gue Tante-tante Diasa Sumaterai 6000 Lalu Kalo Kalo Kamu Gak ada ranta juga Gitu Atau sama wali juga Ini kamu harus buat kayak gini Dan nanti Harus kamu Sahkan Di notaris Begitu Ini ada nih Notaris Kabupaten Purwakarta Karena gue Gue pake agent Jadi yang kayak Ngurus-ngurusin Legalisir Ngurusin 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 Transline Itu semua sama beliau gitu Dihurusinnya sama Sama agent Anyway Nama agentnya Pak Pio Buat kalian yang mau kontak pesenit Silahkan jabrik gue Gue masih simpen Barangkali berguna buat kalian juga ya Dan biayanya itu sekitar Gue kurang 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 inget ya Cuman yang jelas Tidak sampai 5 juta gitu Lenggara 3 Sampai 4 juta Gitu Nah Kemudian Kalo kamu udah dapet semua phone itu Kamu pergi ke This book capil Inas Ke pendudukan Dan catatan sipil Nah ini Gue gak nanti kalo Untuk yang muslim dimana Jadi sorry banget gue gak bisa Ngasih informasinya Buka ketawa Nah tapi in this case Sekarang gue yang muslim Jadi gue pergi terus ke capil Gue bawa tuh N1 sampai N5 Dari keurahan tadi ya Plus Fotokopi ke TPL Terus juga fotokopi paspor WNA Paspor pasangan lo Kemudian Akte lahir asli dan kopi Kemudian Kaka asli dan kopi Dan foto 3 kelimpah Nah Nanti mereka bakal mengeluarkan Yang namanya Surat Keterangan Belum Menikah Begitu Kayak gimana sih Ibet Surat Keterangan Belum Menikah Lagi-lagi gue Ada buktinya Karena gue asli Karawang Gue tinggal di Cikampe Kabupatannya Karawang Tapi gue tinggal di Jakarta Surat Keterangan Belum menikah Dan Gini Sucapil Selain gue Ngurusin Surat Keterangan Belum Menikah Gue ngurusin Akte Kelahiran Jadi Gue juga baru tahu nih Gue kan punya akte kelahiran Tapi yang versi jadul Versi lama Jadi Bukan gak berguna ya Tapi lebih ke Harus diperbarui Kata ejen gue Patio itu Nah ini Jadi gue ngurusin juga Yang namanya Ini Ini makan waktu paling lama Kepelahiran Karawang Terbang gue Gini Ya Ini Kalau mungkin bisa kelihatan Semoga gak blur Ada bahasa inggrisnya Setelah itu Ini Ada lagi Tahapan Untuk Lebih konfliktur lagi Yaitu Legalisir Di 2 pemerintah Tapi aja yang harus lo bawa Ini gue Berdasarkan Searching-searching di google Karena balik lagi Tadi gue kan pake Ejen Jadi Patio semua yang ngurusin Kementerian Kegedukaan Keraslet Notaris Enggak Setelah itu semua Beliau yang Ngurusin Nah Tapi ini Buat kamu Yang Pengen ngurusin sendiri Gue ada beberapa informasi sih Semoga berguna Jadi kamu harus bawa Ke kelahiran Yang terbaru Yang ada Yang gue sebutin Jadi gue tunjukin Plus Terjemahan Terjemahan Ke bahasa itali Oke Ehm Cari terjemahannya Gimana Bia teori orang yang bisa terjemah ini Lo bisa nanya Ke kedutaan sih Jadi kayaknya Dia punya List Orang-orang Yang bisa Mentranslate secara sah Untuk biayanya Gue kurang tahu Sorry banget Berapa Jadi Lo harus Translate Dan lo harus Bawa Asli dan Kopinya Kemudian Surat Keterangan Belum Menikah Yang Yang juga Yang harus Lo Translate Dan juga Gue bawa Asli dan Kopinya Kemudian Kartu keluarga Asli dan Kopi Ini tidak Udah Berranslate Ya Kemudian Kalau Lo Bercerai Harus Lo Tunjukkan Surat Bercerai Dan juga Surat Izin Orangtua Surat Surat Izin Orangtua Yang tadi Itu Harus Bawa Baik Yang Lo Bikin Sendiri Tergantung Casual Seperti Apa Nah Ini Contohnya Ini Kalau Lo Perhatikan Ada Kementerian Hukum Kementerian Luar Negeri Dokumen Yang Lo Legalisir Di Nah Ini Legalisir Di Kedung Tahanan Besar Itali Di Jakarta Ini Ada Semacam Terai Harganya Harganya Siap Dokumen Beda Siar Ini Kan Atau Ini Surat 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 Keterangan Surat Keterangan Kemudian Ini Padahal Lagi Harus Lebih Beda Harganya Saya Ini Yang Bahasa Itali Harganya 222 Dari Ambas Shatanya Jadi Tiap Dokumen Itu Dipakein Pakein Pananya Dipakein Cap Dari Kementerian Dan Dari Kementerian Dari Kementerian Dan Di Kementerian Juga Dari Kementerian Dan Ini Translate Akte Lahir Gue Kocok 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 Ini Amba Shata Kementerian Dan Juga Amba Shata Oh Cuma Ini Disahkan 5 Palis Dan Juga Disahkan Di 2 Ambilan Bukan ke Tuhan dan juga kekentrian Oke Itu semua lo bawa ke kekentrian Nanti kalau udah Jadi berapa lamanya dan berapa biayanya Gue kurang tau, sorry banget Itu setelah Lo bawa semua ke kekentrian Lo akan nunggu selama beberapa hari Kalau sudah Lo bawa ke kedutaan Itali Untuk dilegarisir Biayanya Gue juga kurang paham ya Tapi gue sempet searching-searching Di google, nemu sekitar 8.900 8.900 Sejuta lah let's say Nah nanti akan ada Cap juga di belakang dokumen Yang tadi udah gue tunjukin ke kalian Nah setelah itu Sudah semua Dilegarisir, sudah semua Dicap, sudah salah ya Intinya, itu semua dokumen Lo bawa ke Itali Untuk proses pembuatan Nula Osta Apa sih Nula Osta Ibet Jadi Nula Osta ini Kayak semacam Sulat keterangan Lo akan Izin menikah Di Itali Nah bawanya Kemana sih Ibet Bawanya itu Lo harus ke Kedutaan besar Indonesia Di Roma Jadi gue 2 minggu Setelah ketatangan Lo di Itali Gue langsung ke Kedutaan besar Indonesia Untuk buat Nula Osta Jadi Nula Osta ini Syaratnya Yang harus gue bawa adalah Akte kelahiran Asli kopi dan terjemahan Sulat keterangan Belum nikah Kopi Asli dan terjemahan Juga Kemudian Satu-satunya orang tua Lertama fotokopi KTP fotokopi Paspor Lo dan pasangan lo Kemudian juga Akte kelahiran suami Maksudnya pasangan lo Terus juga Stato di libero Stato di libero Itu Surat keterangan Belum nikah Mantap Lo tanya aja Ke pasangan lo Pasti ngerti Minta nanya Tanya kemana-mana Dan itu Semua harus Sudah di legalisir Di Kedutaan Ketari Dan juga Di dua Ketua yang tadi Seperti itu Bagus ya Untuk lo Osta sendiri Gue gak ada Contohnya Karena gue Sama sekali Gak fotokopi Itu langsung Gue bawa ke Komune Gue kan menikah Di Komune Jadi Komune Ini Keluar di Indonesia Itu kayak Capil Cerita sipil Gitu Setelah Kamu Menerima lo Osta itu Kamu bawa Ke Komune Tempat Pasangan Kamu tinggal Jadi Komune Ini tadi Seperti gue bilang Kan itu Kayak Capil Nah Kamu nanti Bawa Komune Eh Bawa Komune Bawa Kelo Osta Yang sudah Dilaporkan Ke Kwestura Nah Kwestura itu Apa Kwestura itu Kantor Polisi Jadi In this case Karena gue Bawa ekspedisi Jadi Yang ke kantor Polisi Itu adalah Pihak Dari Kedutaan Yang membantuin gue Untuk Melaporkan Kwestura Tapi bukan Di tempat gue tinggal Tapi di Roma Gitu Nah Jadi Kalau kamu terima Nula Osta Nanti Kamu harus Bawa ke Kwestura Dulu Dan Setelah itu Dikomune Kamu bawa Nula Osta Kamu bawa Passport Pasangan Kamu bawa HTP Terus Ada deh Kamu tinggal Ngomongin aja Sama Si Petugas Komudainya Dalam case Gue Setelah Visit pertama Gue Balik lagi Minggu depannya Itu Untuk Menyerahkan Dokumen Dokumen Testimone Testimone Itu Saksi Bisa dibilang Saksi Dan juga Interpreter Karena Gue orang Indonesia Dan gue Belum bisa Bahasa Itali Gue Nggak Artis Sama Sekali Jadi Gue Apa ya Gue punya Temen Gue Kenalan Sama Salah Satu Ibu Rumah Tengga Yang Juga Menikah Dengan Mulai Italia Bang 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 untuk lo isi kayak nama biodata lah ya terus sama lo mau ada musik atau enggak nih di wedding lo terus lo mau ada bunga atau enggak nih kalau lo mau ada bunga, tutup case lo pake bunga minimal 2 kayak 2 pot gitu sama buket nah isi itu apalagi ya oh iya, pembagian kayak harta gunung-gininya di mana terus kayak tempat cincin ya lo mau tukeran cincin atau enggak? lo mau tukeran cincin atau enggak? jadi sebenernya tuh it's not mandatory tuh change a ring gitu loh sebenernya kesini cuma karena gue tadi suka pilihan tato aja kali ya tato apa kayak gitu di jari anis kan cuma gue pikir ah enggak lah ini kan setelah sumber hidup sakra gue pengen punya bukti juga gitu loh jadi cincin, tukeran cincin and then ya sama kalo lo mau tukeran cincin lo mau pake piring atau lo mau pake bantal gue ngerti ya bahasanya apa nah kalo in this case gue pake bantal oke kalo pake piring disana kayak rumah pakan padang gitu kan nah ini pake bantal lucu banget ini dibuatin sama mama perekuan gue lihat sih mile nah ini ada setelah lo nikah lo akan dikasih ya beberapa dokumen nah ini selebrasione di matrim kayak gini jadi bahulani yang translate jadi interpreter gue beliau harus translate semuanya ke bahasa Indonesia gitu gitu dan setelah lo nikah ini lo dikasih ke 3 keraboti la di trefisolo dunia pulih 2 3 su su nu kan su lu 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 su lu 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 ini nama building yang gue nikah nah ini idritik, eh idoperian yang matrimonial jadi kayak rose rose apa aja yang harus lo taati dalam pernikahan ini italian ini gue perlupaan mau nunjukin kalian setelah proses ribet-ribetnya di indonesia proses tamisan air mantap saking komplik gitu banget sih pengen kawin doang ini ada, gue mau nunjukin kalian sertificato di matrimonial ini dia, hanya untuk legal paper ini jelas ya hanya untuk ini untuk kertas HVX ini lo harus mengeluarkan so much energy so much emotion juga biaya yang biaya yang gak murah gitu loh well oke, segitu dulu videonya, semoga berguna banget buat kalian yang ingin nikah dengan bule asal Italia semoga lancar-lancar terus buat kamu yang lagi mempersiapkan pernikahan kalau kamu suka jangan lupa di like videonya di subscribe dan juga di komen dan di share ke sosial media yang kalian punya oke, sampai jumpa di video selanjutnya ciao arrivederci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati